Halo Salam Nostalgia kembali lagi bersama saya Sep Kayuda Ardiansyah di channel yang membahas tentang sekali sesuatu kenangan anak-anak yang lahir di tahun 80-an dan 90-an Nah di video kali ini kita akan membahas tentang hadiah tasos ya hadiah tasos dari snack Cikipol Citos dan pencet-cet ya yang mana hadiah tasos ini dikeluarkan pada tahun 2001 dengan konsep Pokemon generasi kedua ya Nah tasos ini dinamakan tasos pentazo karena dia terdiri dari 5 siku ya 5 siku dan di bagian atas ini ada semacam pelontarnya ya jadi yang namanya tasos itu dia masih tetap memiliki alat untuk menembak ya jadi bisa ditembakkan dari atas ini Nah untuk tasos pentazo ini jumlahnya adalah 50 keping ya untuk tasos pentazo namun kalau kita lihat dari tokoh-tokoh Pokemon generasi kedua itu jumlahnya ada 100 jadi yang dikeluarkan disini tidak semuanya 100 jenis tapi hanya ada 50 tasos pentazo nah yang pertama untuk dari generasi per generasi kedua ya disini nomor satu ada Cikorita ya ada Cikorita dan ini masih mulus semua ya ada Cikorita dia nomor 152 kalau kita tahu Pokemon generasi 1 itu di nomor terakhirnya adalah 151 dan disini Cikorita nomor 152 nah berikutnya ada perubahannya dari Cikorita ya dia bernama bylif ya bernama bylif dia nomor 153 oke selanjutnya lagi perubahannya lagi ya disini ada nomor 154 meganium namanya meganium kemudian lanjut berikutnya disini ada cinda kuil maaf jatuh nah disini ada cinda kuil ya cinda kuil ini bertipe api kemudian berikutnya ada perubahannya bernama kuil lava dia nomor 156 kemudian berikutnya berubahannya ada eh type lotion brah entah penyebutannya bener atau enggak ya dipolition brah 157 mungkin di setiap tasos itu mungkin penamaannya ada yang berbeda ya dengan yang di film seperti contoh itu satoshi kalau di Indonesia dulu bernama Ali begitu ya jadi memang penyebutannya berbeda-beda kemudian disini ada buaya kecil totodil dia nomor 158 kemudian berikutnya ada krokonao dia nomor 159 kemudian Hai kemudian berikutnya ada vera ligatar dia nomor 160 berikutnya ada sentret ya sentret atau sentret ini dia nomor 161 Hai kemudian ada burung hantu yang bernama hut hut ya hut hut Hai kemudian ada perubahannya lagi burung hantu menjadi noktol ya nomor 164 kemudian Hai kemudian selanjutnya 165 Lady bah kemudian berubahnya ada 166 Lady and kemudian berikutnya ada laba-laba ya Spinarak ya kemudian ada Ariados kemudian ada Ariados Oke Ariados berikutnya ada Krobat ya dia perubahannya Deliculbat ya Krobat 169 kemudian berikutnya ke-19 ini ada cinchow cinchow hijau ya manfaat untuk kesehatan kemudian perubahannya lagi ada lanturn ya sejenis ikan air dalam ya oke ini 20 set pertama kemudian kita masuk ke 20 set berikutnya oke di sini nomor 172 disini ada pichu listrik ya pichu kemudian ada Cleva 173 kemudian ada Iglybuff kemudian ada Togepi kemudian ada Togetic perubahannya ya kemudian lanjutnya ada Natu kemudian 178 ada perubahannya 1 kemudian berikutnya ada si Embe Maret perubahannya ada Fluffy 180 kemudian Amparos kemudian ada Belosom 182 kemudian ada Maril kemudian selanjutnya Azumaril kemudian ada Sudowodo Hai kemudian berikutnya ada si Frog Polito Web lanjut lagi ada Hoppip 187 kemudian 188 Skip Bloom berikutnya ada Jumpluf atau Jumpluf ya oke kemudian ada si Monyet Aipom kemudian berikutnya apa ini Sunken oke ini 40 kemudian masih tinggal 10 lagi di sini ada si Munga Matahari ya Sun Flora atau Sun Flora ya Sun Flora kemudian si Capung namanya Yanma oke kemudian ada Whooper 194 kemudian ada Huaxir 195 selanjutnya ada Espeon Espeon ini perubahannya If ya kemudian ada Umbreon Umbreon ya kemudian ada Murkrow Murkrow 198 selanjutnya ada Slowking ya belum banyak Slowpoke Slowbro dan Slowking ya kemudian 200 ada Miss Trefus kemudian yang terakhir ada Begitu nah Begitu ini kalau di animenya kalau di Jepang yang penata yang di Indonesia itu namanya Sonansu ya dia punya Nyatim Rocket nah mungkin itu saja ya kalau kita lihat di bagian belakang di sini ada tulisannya Pokemon kemudian di bagian bawah ini ada Pentazos ya Pentazos kemudian di sini ada tulisannya 2001 Nintendo di bagian sini ada Indofood Fritoley Makmur nah di sini sudah berubah dari yang bernama Indofood Fritoley menjadi Indofood Fritoley Makmur ya nah cara bermainnya sama sebenarnya kita bisa apa menyatukan seperti ini ya kita bisa menyatukan seperti ini dibentuk-bentuk seperti itu atau bisa juga dengan dilempar seperti ini nah bermainnya dengan caranya dilempar seperti ini ya ini bisa kita tembakan seperti ini nah gitu ya oke mungkin itu saja untuk Tazos full set Pentazos kali ini kita akan lanjut di Tazos-Tazos lain ya di hadiah ciki berikutnya sampai jumpa di video berikutnya dan salam nostalgia